Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang anak-anakku calon pengusaha sukses Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan pas malah bersama-sama bismillahirrohmanirrohim anak-anakku kamu pernah enggak merasakan harvai script sebuah kerupuk ya dimana ini dari buah-buahan atau sayur-sayuran bisa dari wortel bisa dari labu jamur kacang panjang bagi kalian yang tidak suka sayur-sayuran tapi membutuhkan tubuh membutuhkan makanan yang sehat non-kolesterol dan tidak mengandung cet gula yang tinggi maka anda bisa mengkonsumsi makanan yang harvai script disini nah disini harganya itu satu botol ya itu bervariasi ada yang 175.000 ada juga yang harganya Rp270.000 per toples ini banyak beredar di pasaran nah siapa yang menjual yang menjual ini yang produksi ini adalah namanya Malvany Pona disini dia dulunya itu kebingungan ketika punya anak-anak yang masih balik tak tidak suka sayur-sayuran sukanya kerupuk maka dia berusaha mengolah sendiri buah-buahan sayur-sayuran yang tetap tertahan gisinya yang tetap tidak berkurang gisinya diolah dengan dikeringkan lalu disajikan pada anak yang masih balik tak ternyata suka bahkan ini teman-temannya anaknya juga suka tetangganya juga suka akhirnya dari situ dia merencanakan bagaimana kalau ini dijual ke pasaran dan saat ini omsetnya pendapatannya per bulan dari menjual Harvest Script itu bisa 132 juta per bulan sangat banyak sekali kan nah ini adalah salah satu contoh makanan dari nabadi nah untuk materi yang Bapak jelaskan adalah pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabadi nah kalau anda praktek untuk tadi kali ini sementara ini adalah pengolahan bahan makanan dari bahan hewani tapi untuk sementara depan prakteknya adalah pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabadi apa tujuan pembelajaran kali ini pertama anda sebagai siswa dapat mengetahui pengertian bahan pangan nabadi yang kedua anda sebagai siswa dapat mengetahui jenis-jenis jenis bahan pangan nabadi nah misalnya bahan pangan nabadi itu misalnya dari biji-bijian yaitu ini adalah biji kopi biji kopi ini kalau dijual langsung pada konsumen tidak diracik tidak diolah maka harganya tidak begitu tinggi tapi ketika biji kopi ini diolah menjadi kopi yang sangat terkenal yaitu kopi luwak maka harganya bisa tinggi seperti yang kita ketahui bahwa kopi itu adalah didatangkan oleh orang-orang Belanda yang menjadi Indonesia kopi biji-bijiannya diambil dari negeri Yaman ini nggak ada perkebunan-perkebunan kopi pada zaman Belanda nah disini ternyata pemerintah Belanda itu melarang orang-orang pribumi memetik kopi untuk kepulauan pribadinya ada larangan keras karena disini sebagai penguasa lalu ketika itu para pribumi itu baru mencari artinya dia melihat kopi-kopi yang itu hasil dari bersih keluar dari duburnya luwak nah ternyata ketika diolah itu rasanya sangat enak sekali ditemukan oleh Belanda hanya Belanda memproduksi dalam jumpa yang sangat besar ternyata gini anak-anak Oh pencernaan pada luwak itu tidak bisa mencana biji-bijinya yang keras sehingga ketika makan kopi buah kopi maka keluar dalam bentuk biji-biji kopi dan itu rasanya ketika kore duburnya luwak itu menjadi lebih enak menjadi lebih nikmat sekali sehingga ada namanya kopi luwak nah ini salah satu contoh produksi makanan dari bahan-bangan nabadi anak-anakku ketika ditanya bagaimana peluang tumbuh bahan pangan nabadi di Indonesia ingat anak-anakku Indonesia adalah negara agraris Indonesia negara yang sangat subur tongkat kayu ditanam jadi tanaman sehingga kita cocoknya pengembangannya adalah dalam bidang pertanian sehingga kita banyak olahan-olahan nabadi yang bahan-bahannya dari Indonesia untuk diolah menjadi hal yang bisa dimakan yang berguna bagi orang banyak sehingga kita cocok mengolah bahan-bahan nabadi karena Indonesia adalah negara agraris negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati itu tertinggi terbaik di dunia nomor dua setelah Brazil Hai anak-anakku apa sih pengertian bahan pangan nabadi pengertian bahan pangan nabadi adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuhan tumbuhan sebut itu mengandung jajat yang berguna bagi tubuh kita contohnya sebagai serat kalau kita bisa memakan makanan yang banyak mengandung serat apa manfaatnya untuk memperlancar buang air besar kita memperbanyak jajat yang banyak mengandung serat itu memperlancar BAP serat-serat itu banyak dibuat dari sayur-sayuran lalu banyak mengandung tanaman tumbuhan-tumbuhan banyak mengandung air banyak mengandung vitamin dan banyak mengandung mineral apa perbedaan vitamin dan mineral kalau vitamin itu masuk ke dalam tubuh bisa diserap oleh tubuh jika sudah menjadi provitamin ya contohnya vitamin D ya itu masuk untuk kita menjadi provitamin baru diserap tubuh kita kalau mineral masuk dalam tubuh kita tidak berubah dia langsung diserap oleh tubuh kita contohnya magnesium contohnya lagi adalah datu besi nah disini banyak makanan-makanan yang banyak dari tumbuhan banyak mengandung serat banyak mengandung vitamin banyak mengandung mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita nah apa saja jenis-jenis bahan pangan abadi yang bisa kita olah yaitu sayur-sayuran buah umbi-umbian biji-bijian seperti tadi biji kopi dapat dimanfaatkan menjadi kopi yang sangat enak sekali yaitu kopi luwak tapi kopi-kopi itu harus dimakan luwak dulu diproses dalam proses pencernaan makanan lalu keluar tetap dalam bentuk biji-biji kopi yang keras kita olah menjadi kopi lalu lagi jenis-jenis bahan pangan abadi yang kelima walau ini buah walau yang kita kenal kalau walau kita jual yang mungkin harganya juga tidak begitu tinggi tapi kalau walau kita proses menjadi crispy goreng maka menjadi harga jual yang lebih tinggi nah ini adalah peluang peluang berbisnis berwira usaha dari bahan-bahan pangan nabati dari tubuh tumbuhan anak-anakku sebagai penutup ini ada pesan dari Almarhum Bab Sadino yang dipanggil oleh Allah tahun 2015 dia seorang pengusaha yang sukses dia berpesan jangan anda berprinsip harus ada uang untuk memulai usaha tapi coba dibalik harus ada usaha untuk menghasilkan uang sebagai penutup supoh mari kita baca doa akhir majelis Bismillahirrahmanirrahim subhanaka Allahumma wabih hamidika asyadu ala ilaha ila anka asyadu biruka wa atubi ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh